Yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Febriand, sebagu founder dari PT Bandung Eko Seriarki Teknologi, kemudian Pak Soni, Direktur Operasional dari PT Bandung, kemudian juga kepada para leaders, para founders, dan yang tentunya saya banggakan Bapak-Ibu sekalian yang hati dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian perkenalkan, nama saya Endu Susanto. Saya saat ini ditugaskan untuk menjadi ketua umum dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, cukup berbahagia sekali pada sore yang baik ini, saya diundang kemari oleh Pak Febriand dan Pak Soni untuk sedikit sharing tentang PT Best yang saya ketahui. Namanya saja sudah Best ya, Best itu artinya yang terbaik. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan atau saya bagikan pada sore hari ini. Pertama, kami dari Asosiasi sering sekali mendapat pertanyaan mengenai legalitas PT Best. Saya akan tegaskan dan saya ingin saya satu kali aja di sini, sehingga tidak ada lagi email dan telepon berdiri ke sekitaran kami bahwa tidak ada masalah dalam legalitas PT Best. Yang kedua, kenapa hal ini penting sekali juga untuk Asosiasi. Karena selama ini Asosiasi, kami melihat bahwa bisnis penjualan langsung memang bisnis yang menarik dan bagus. Di Indonesia, bisnis ini sedang berkembang. Sedang berkembang ya, belum di puncaknya, jauh dari puncaknya. Saya sudah ke Malaysia dan beberapa negara lain, saya lihat bisnis penjualan langsung di negara-negara tersebut sudah luar biasa. Dan banyak sekali perusahaan dari, contohnya dari negara-negara tersebut Malaysia yang ketua asosiasi yang tanya ke saya, bagaimana caranya supaya bisa buka perusahaan multi-level marketing di Indonesia? Malamnya waktu pulang konten saya mikir ya, saya tanya jawab kepada mereka, kenapa you ingin buka di Indonesia? Dijawab, ya karena penduduk kami sekitar 30-35 juta jiwa. MLM di kami, penjualan langsung di kami perusahaannya ribuan jumlahnya. Indonesia, penduduknya 250 juta jiwa, MLM-nya ratusan jumlahnya. Jadi ini pasar yang luar biasa untuk bisnis penjualan langsung. Kalau Pajero-nya masih 17, bikinlah itu ya. Masih kelas 50 juta jiwa lagi, Pak. Oh, cuma saya tekankan nanti-nanti Pak, nanti pada bisnis grab semua lho, Pak. Jadi fokus ya. Nah, pemikiran saya pada malam hari itu adalah, Kayaknya saya enggak terlalu terima deh kalau negara kita yang tercinta ini justru menjadi pasar untuk perusahaan-perusahaan luar. Begitu ya. Nah, saya kemudian berpikir, saya belum, ini beberapa tahun yang lalu ya, saya belum melihat ada perusahaan lokal, yang saat ini cukup kuat, sehingga kemudian bisa dibanggakan menjadi perusahaan penjualan langsung nasional, yang juga selain kuat di dalam negeri, juga kuat di luar negeri. Nah, pada sore hari ini saya melihat bahwa PTB memilih kesempatan itu. Nah, jadi kita harus kerjasama nih, Bapak-Ibu. Benar-benar kerjasama. Ada visi dari asosiasi yang ingin membantu pemerintah dalam mengembangkan, dalam membina usaha penjualan langsung di Indonesia, sehingga usaha ini benar-benar menjadi usaha yang diperhitungkan, dan memberikan sumbaksi yang nyata dan signifikan terhadap perekonomian langsung nasional Indonesia. Nah, ini penting. Nah, ini membutuhkan kerjasama antara asosiasi dengan Bapak-Ibu sekalian. Kami asosiasi hanya ingin Bapak-Ibu mohon kepada Bapak-Ibu supaya fokus kerjakan, karena Bapak-Ibu harus ingat setiap kali kita presentasi, setiap kali kita jalankan usaha kita, pertama memang untuk keluarga kita, kedua adalah untuk perusahaan dan bangsa kita. Ini penting, Bapak-Ibu. Ingat, Indonesia sudah terlalu lama menjadi pasar bagi perusahaan penjualan langsung raja negara. Tidak ada salahnya dengan itu tentunya, tetapi alangkah baiknya jika kita, bangsa kita sendiri, memiliki perusahaan lokal, nasional, yang juga tentunya tidak salah bersaing dan mampu sejajar dengan perusahaan, multi-lampu paketik dari luar. Ini penting. Kemudian ketiga, saya gembira sekali bahwa saya akan mampu nanti menjawab pertanyaan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bahwa beliau minta ke saya, tolong dong asosiasi, supaya perusahaan ya juga dikembangkan, membantu industri nasional. Nah, ini bukan membantu lagi. Bahkan Cik Kosyargi benar-benar perusahaan lokal, 100% lokal, produknya juga diproduksi lokal. Poin satu lagi adalah produk yang membantu pemerintah dan juga masyarakat dunia dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Ya, ini luar biasa menurut saya. Dan tidak ada salahnya kita berbahagia dengan hal itu. Terakhir dari saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Bisa berkenalangan Bapak Ibu dengan para founders. Dan harapan saya, harapan asosiasi ke depannya, tentu PTBES dapat maju terus ke depannya semakin besar dan akan menjadi salah satu bisnis dan perusahaan penjualan langsung nasional yang mampu asosiasi. Dan kita semua banggakan. Indonesia banggakan untuk dunia. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah kita mulai bersama dengan istikahat yang baik, ke depannya tentu akan menghasilkan buah-buah yang baik pula. Selamat sore, salam sejahtera, sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausi yang melihat Bapak Ibu. Berikan aplausi yang melihat Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan penyelahan pelakat. Pelakat yang langsung diberikan oleh... Berikan aplausi yang melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih.